Woi, balap Salahin di pimpinan Nggak perlu lagi ada zero waste journey Atau kampanye zero waste journey Atau edukasi zero waste journey Karena harusnya ini udah menjadi Satu standar norma gitu ya Bahwa kalau dia naik gunung itu Yaudah harus seminimal mungkin sampahnya Dan harus membawa turun sampahnya Jadi nomor campaign, nomor education Ya itulah yang harus kita lakukan Pada saat kita mendaki gitu ya Indonesia ini adalah negara yang kaya Bukan hanya keindahan alamnya Tapi juga kearifan lokalnya Dan masyarakat seperti yang ada di Lombok ini Sudah ratusan ribuan tahun ya Hidup di kawasan yang sebetulnya Rawan bencana Mereka memiliki kearifan lokal untuk bisa bertahan Sebagai contoh ya waktu 2019 gempa Saya melihat dengan mata kepala sendiri Bagaimana rumah-rumah modern yang dibangun Dengan ilmu arsitektur modern Semuanya rubuh Sementara yang bertahan dan tidak bergeming sedikit pun Adalah rumah-rumah khas Lombok Sasak yang dibangun dengan arsitektur Tradisional mereka Ini membuktikan bagaimana kearifan lokal Ribuan ratusan tahun itu Ternyata sesuatu yang benar-benar perlu dilestarikan Dan kita adalah Tugas kita adalah bagaimana mendukung mereka Mengapresiasi mereka untuk bisa melestarikan Ilmu kearifan lokal mereka Dan nilai-nilai yang mereka miliki Termasuk nilai-nilai budaya Yang mereka inginkan untuk generasi yang selanjutnya Dan kita akan mengunjungi Rumah Belajar Sakabira Bertemu dengan Pak Waton Seorang sosial entrepreneur Sebetulnya yang Dia mendidik nih anak-anak Di kawasan Sembalun Untuk lebih peduli terhadap lingkungan Mengajari karakter untuk pemimpinan Hidaya Lombok Sehingga bisa dilestarikan nih Kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Lombok Dimulai dari usia dini Di sana juga kita akan melihat Bagaimana pengolahan hotel sampah Bagaimana kawasan Gunung Rinjani Yang menghasilkan sampah Itu bisa sebagian diolah bersama masyarakat Sampahnya Dan juga kita akan melihat Bagaimana proses Pemanfaatan Tumbuhan kopi ya Yang secara turun-temurun Sebetulnya lekat dengan kawasan Di kaki Gunung Rinjani Ketika ketemu sama sebumi Dan sebumi melihat Oh ternyata Di Sembalun ini juga butuh pembinaan Itu salah satunya ketika itu Kita punya Apa namanya Rumah belajar sangka bira Bertemu dengan Pak Waton Sebetulnya sudah cukup lama ya Dari 2019 Waktu itu Kita membantu Masyarakat di kawasan Desa Senaru Yang saat itu terdampak gempa Dan kemudian kita bantu dengan program Rebuild Rinjani Itu ketika Terjadi gempa gitu kan Dan atapnya sudah rusak Karena tidak pernah Tidak pernah kita kunjungi Waktu itu tidak pernah kita kunjungi Itu karena gempa Yang pertama Baru pulih Baru mulai kita masuk gempa Setelah gempa Baru kita mulai masuk lagi Ini kopi Semakin ini lagi gitu kan Karena bangunan Kalau tidak ditempati Pasti cepat rusak Nah Anak-anak orang tua mereka Itu saking bosannya Melihat anak-anaknya bilang Ayo kapan Kapan buka lagi Kapan buka lagi Saking bosannya Kenapa saking bosannya Karena anak-anak main HP terus Kalau disini kan Tidak boleh main HP Dia harus belajar gitu kan Nah kita ada program Kemarin itu untuk Memperbaiki Atapnya Rumah belajar Nah akhirnya Kita pada awal-awalnya itu adalah Kita Mulai dari anak TK Sampai dengan SMA Tetapi karena Tidak efektif Anak-anak SMP dan SMA itu Karena dia kadang bisa-bisa Ketemuan disini Nah akhirnya kita Ya cukup dari SMA saja Dari TK sampai SMA gitu kan Ya mudah-mudahan Kita juga akan membangun Satu lagi Untuk anak SMA SMA dan orang tua mereka Supaya dia sinkron Ilmu yang kita berikan Ke anak-anak itu Sinkron kepada orang tuanya Contoh Jangan buang sampah Sembarangan Atau kelola sampah Dan sebagainya Jangan hanya anaknya Yang tahu Orang tuanya Buang-buang sembarangan Nah itulah Salah satu Apa namanya Pisi kita Untuk membangun Rumah belajar ini Dan anak-anak disini Ini Yang belajar adalah Dari anak petani Anak porter Anak gayet Itu semua Yang belajar disini Sangka bira itu sendiri Kan Bahasa ininya itu adalah Tawan Wala diri Saling tolong Menolong Dalam kebaikan Sangka bira itu adalah Saling bantu Membantu Nah makanya Kita disini Di rumah belajar Sangka bira ini Mengajarkan tentang Prinsip Berjiwa Lombok buak Berperilaku Sasak-sangka bira Jiwanya itu adalah Lurus Sebagai bapak Seperti pohon pinang Karena Seribu satu Kalau ada bengkok pohon pinang Lurus semua kan Nah gitulah Kalau karena Kita dulu Sembalun itu Terkenal dengan Kalau kita sudah bilang Iya Itu Artinya tidak Maka dicungkil pun Tidak akan pernah bilang Iya Gitu kan Karena Keyakinan itu adalah Malik Kalau bahasa sini Nah tetapi Sekarang ini kan Sudah terkontaminasi Semua Makanya itulah Apa namanya Kita coba Tanamkan kepada Anak-anak Tentang Budaya-budaya Yang masa lalu Makanya ketika kita Bulannya adalah Bulan budaya Bulan dongeng Atau bulan Bahasa Inggris Dan sebagainya Nah bulan budaya Kita panggilkan Orang-orang tua sini Untuk Bercerita tentang Sembalun Tentang budaya Sembalun Supaya mereka Mengetahui Gitu kan Supaya melekat Dik pada Anak-anak Ya karena ini Hanya inilah Harapan kita Anak-anak kecil ini Sebagai penerus Gitu kan Keberlanjutan Atau Kebaikan Daripada desa Kita sendiri Di rumah belajar Sangkabira Tadi ada program Edukasi ya Untuk mendidik Anak-anak Di kawasan Sembalun Mereka ini adalah Anak-anak port Tergaid Petani ya Sehingga mereka bisa Faham Mengenai Kekayaan Dan kearifan Lokal Dari Desanya Dari masyarakat Lombok Dan di Sembalun Kemudian kita juga Belajar Bukan hanya itu Kita juga mengajari mereka Skill-skill dasar Seperti bahasa Inggris Kemudian juga Ilmu-ilmu alam Kepemimpinan Dan budaya Sehingga mereka Menjadi bangga Dan nanti Kelak Ketika mereka sudah Bersekolah tinggi Mereka akan mau Kembali ya Ke kampungnya Untuk mengembangkan Desanya Selain itu Kita juga ada program Pengelolaan sampah Di Hotel Sampah Sangkabira Dimana Sebagian dari Sampah yang dihasilkan Di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Akan diolah Di sana Dipilah Diolah Untuk menjadi sesuatu Yang bermanfaat Atau berguna Kembali Berbicara tentang sampah Karena Rinjani Banyak sampah Ini banyak sampah Tidak ada yang Maksudnya bukan Tidak ada yang berpikir Terhadap sana Mereka dari itu Ada clean up Clean up Tapi dibawa turun lagi Jadi apa Jadi sampah lagi Sampah di atas Dipindahnya Pemindahan sampah Nah akhirnya kita Diskusi Nah barulah kita buat Hotel Sampah itu Untuk bangunannya Dan sebagainya Sama sebumi Nah itulah yang Beberapa yang kita Lakukan Sama sebumi Rumah belajar Sangka Bira Kedepannya Terus menjadi Mercusuar Pendidikan informal Buat anak-anak lokal Di kawasan Sembalun Dan Bisa menjadi juga Percontohan Buat kawasan-kawasan Lain di Indonesia Di kawasan konservasi Khususnya Bagaimana pelibatan Sosial-sosial Entrepreneur Untuk bisa Membantu Pendidikan anak-anak Di kawasan marginal Untuk mengembangkan Dan melestarikan Kearifan lokalnya Pada saat kita mulai Tracking Kita bisa mulai Melihat Bukan hanya Jejak kaki Tapi juga Jejak-jejak Sampah Yang Ditimbulkan Oleh pendaki Salah satu Lokasi yang sangat Besar menimbulkan Potensi sampah Pastinya adalah Tempat-tempat Pemberhentian Baik Pemberhentian Antara selama Tracking dari Antar pos Ataupun Yang paling besar Adalah di pos-pos Itu sendiri Karena memang Di sana ada Aktivitas Istirahat Makan Atau bahkan Camping Dan Berbagai jenis Sampah Bisa kita mulai Lihat di sana Mulai dari Puntung rokok Kemudian Botol plastik Tisu Bekas makanan Dalam kemasan Seperti Miskuit Ataupun Kemasan-kemasan Mie instan Itu sangat banyak Bisa kita temukan Di Pos-pos Pemberhentian Kesadaran mengenai Pendakian Yang minum sampah ini Kan harusnya Dimiliki oleh Semua pendaki Sebetulnya Terkecuali Pendaki lokal Atau Permancanegara Karena ini adalah Gunung ini adalah Tempat kita berkunjung Sudah sepantasnya Kita menjaganya Secara bersama Sehingga penting Dalam prosesnya Kita saling mengingatkan Karena Ya tadi yang Seperti saya bilang Pasti ada aja Lengahnya Kita sebagai pendaki Di dalam pendaki Sehingga penting banget Kita saling mengingatkan Dan juga Menceritakan Kepada Para pendaki yang lain Tentang pentingnya Pendaki yang minum Sampah ini Ikutan trip kita Kali ini Kita akan membawa Beberapa sobat bumi Yang sudah pernah Ataupun belum pernah Mendaki bersama Kita Dan khusus Karena kita akan Melakukan juga Edukasi terkait Zero waste Kita membawa Beberapa orang Influencer Yang Harapannya nanti Bisa menyebar Luaskan ya Pemahaman mengenai Zero waste ini Bukan hanya Selama pendakian Kepada kita Yang mendaki Para porter Para guide Dan operator Yang terlibat Tapi juga Mengkabanyakan Kepada publik Yang lebih luas Soal mendaki Minim sampah Ini memang Apa namanya Konsep Zero waste ini Penting untuk Diterapkan Dalam Konteks mendaki Karena selama ini Pendakian itu Memang fokusnya Pada clean up Jadi Sampah yang berceceran Kita Bersihkan Dibawa turun Itu aksi yang sangat bagus Tapi Masalahnya Tidak selesai Karena Persoalan sampah itu Harus diselesaikan Di hulunya Hulunya itu siapa ya Teman-teman pendaki yang naik Jadi Selama hulunya belum selesai Masalah sampahnya Akan terus ada Jadi Untuk meminimalisir Minimal Kalau belum bisa Pendakiannya Zero waste At least kita Meminimalisir Sampah yang Dihasilkan Ketika melakukan Pendakian Salah satu Jemi sampah Yang cukup banyak Ditemukan Di gunung itu Adalah Puntung rokok Ini sangat menarik Jadi Ringgian ini Kita bisa Melihat Di semak-semak Terutama di area Camp itu Banyak Sampah-sampah Yang ditinggal Pendaki Itu ada Makanan kemasan Terus Sisa makanan Tapi Ada satu Jemi sampah Yang Lumayan Kurang cukup Banyak perhatian Karena dia bentuknya Kecil Dan gak kelihatan Tapi kalau kita Mau cari Ternyata banyak Itu adalah Sampah puntung rokok Mungkin belum banyak Yang tahu Sampah puntung rokok Itu termasuk Dalam sampah Residu Dia berbahaya Dan beracun Sifatnya berbahaya Dan beracun Jadi Sebetulnya Tidak bisa Dibuang Sembarangan Dan memang Kita Di Indonesia Budaya kita itu Masih sangat Apa ya Teman-teman Pendaki Gak cuma pendaki aja Orang-orang yang merokok Itu Membuang Untungnya Sembarangan Jadi artinya Kita harus Ambil tanggung jawab kita Ngambil peran Sama-sama Ngambil peran Untuk gimana caranya Meminimalisir sampah Memang Kalau Apa Kalau konsernya Hanya meminimalisir sampah Saat pendakian Itu rasanya Kayak Sulit Karena sesuatu yang baru Mungkin bagi banyak orang Tapi Petualangan itu Dimulai dari rumah Teman-teman Jadi apa yang biasa Kita lakukan di alam Itu adalah Cerminan dari Keseharian kita Awalnya adalah Sebenarnya Aku juga udah mulai Lebih Punya Awareness Terhadap Zero Waste Lifestyle Biarpun mungkin Aku Belum bisa Menjalankannya Dengan sempurna Tapi Dari sekitar 2 atau 3 tahun Yang lalu Aku Mulai Itu Dari Rumah tangga Aku sendiri Memilah Sampah Lalu Sampah Plastik Dan yang bisa Didaur ulang Itu dikirim Ke Bank sampah Supaya bisa Di-recycle Ya Cukup terkejut Sama Kemampuan Diri aku Untuk Beradaptasi Dengan Lingkungan Terus juga Dengan Pace Dan Apa ya Kekuatan fisik Yang harus Dimiliki Untuk Ya Menjalankan Rute-rute Kita Di sini Jadi Ya ada capeknya Tapi yang jelas Seneng Karena Ya ini adalah Pengalaman yang baru Dan Buat aku sih Sebenarnya Intinya Trip ini Bukan soal Aku bisa Mencapai Puncak dunung Gunung Rinjani Tapi lebih kepada Ya aku berusaha semaksimal mungkin Push myself to the limit Dan Ya intinya Sambil Tracking Sambil camping Bisa tetap Menjaga kebersihan Dari Taman Nasional Gunung Rinjani Ya apalagi aku Baru pertama kali camping Pertama kali hiking juga Belum terlalu paham lah Apa aja sih Yang harus dibawa Tapi Salah satu hal yang Di highlight oleh Sebumi Pada saat briefing Adalah sebisa mungkin Kita Bawa Apa ya Peralatan yang bisa Di Rius Yang Gak akan Jadi Sampah di sini Dan Ketika udah Nyampe di sininya pun Penerapannya Bagus sekali Gitu Kita Memilah sampah Dari yang organik Sama yang non organik Kemana pun kita Berada Kesadaran aja sih Gitu Kalau misalkan Memang melihat ada Sampah atau apa ya Kita Ambil Untuk nanti kita Bawa pulang Demi Kenyamanan bersama Jadi ada Banyak Hal yang bisa Menimbulkan Tadi potensi Jejak Jejak Sampah ya Di antara lain Adalah aktivitas Makan dan minum Langkah berikutnya Adalah bagaimana Menjadikan 7R ini Bukan hanya Sebuah kampanye Ataupun sesuatu Yang dilakukan Pada saat mendaki Tapi menjadi Sebuah sistem Yang benar-benar Diterapkan Dan melibatkan Semua pihak Yang terkait dengan Pendakian di Gunung Rinjani Mulai dari awal Mendaki Sampai bahkan Selesai dan Post Pendakian Maksudnya apa Salah satunya adalah Bagaimana kita bisa Melakukan pengolahan Sampah yang benar-benar Dibawa turun Baik itu sampah yang organik Ataupun yang organik Memberikan contoh Bahwa benar-benar Sampah ketika dibawa turun Itu bisa menjadi Sesuatu yang membawa manfaat Bahkan Termasuk juga Bagaimana melibatkan Seluruh stakeholder Khususnya pendaki Porter Dan memberikan mereka Insentif Jika mereka benar-benar Melakukan pendakian Yang 7R Jadi bersama teman-teman Pendaki yang peduli Kita mengumpulkan Sampah nih Dan Uniknya gitu Pada saat kita Melakukan pengumpulan Sampah ini Kita bisa mengidentifikasi Jenis-jenis sampah Apa sih yang paling banyak Dan paling sering Diproduksi gitu ya Oleh para pendaki Ternyata Selain buntung rokok Yang tadi sudah kita lihat Cukup banyak gitu Dalam beberapa menit Kita bisa kumpulkan Hampir penuh Satu botol besar Itu juga Khususnya adalah Sampah-sampah kemasan Mie instan ya Itu yang saya lihat Paling banyak Mie instan rebus Mie instan goreng Itu merupakan Salah satu Jenis sampah Yang paling banyak Ditemukan Ya itulah yang Masih sering kita Sayangkan gitu ya Bagaimana di tempat Seindah itu Seindah ini Ya masih banyak Sampah klise gitu ya Seperti sebuah Apa ya Kaset rusak Yang selalu kita dengar Gitu ya Di tempat seindah ini Di Indonesia Dimanapun gitu Bahkan di atas gunung Manusia belum bisa Mengapresiasi gitu ya Dan Menjaganya gitu Dengan Dengan tulus gitu Dengan baik gitu Sesimpel Sesimpel Bertanggung jawab Terhadap sampah Yang kita hasilkan Kita manusia hidup Pastilah gitu Menghasilkan sampah Kalau enggak Enggak mungkin kita hidup Tapi bagaimana sih Sebagai manusia yang baik Kita bisa bertanggung jawab Terhadap sampah Yang kita hasilkan Itu kan sebetulnya Yang menjadi Kunci gitu ya Dari kehidupan kita Dan sayangnya Di tempat yang harusnya Kita bisa merefleksikan Tentang Kesejatian kita Diri kita Kehidupan kita Hal-hal terkecil yang Apa ya Harusnya kita bisa perhatikan Kita abaikan gitu Jadi Itu yang Seringkali bikin sedih ya Kalau kita Berada di tempat yang indah Bahkan suci sebetulnya Jadi total Jarak tempuh Yang kita Ambil gitu Selama dari pelawan Menuju ke summit Sekitar 4 km Dengan waktu tempuh Sekitar Ya tadi 5-6 jam Dengan elevasi Sekitar 1.000 meter Dari ketinggian 2.700 Ke ketinggian 3.726 2.000 meter Di atas permukaan laut Kita naik ke summit Itu Sekitar Jam 2 Pagi ya Jadi kita sudah Harus bangun Jam 1 malam Kita melakukan Aktivitas Untuk merefill Energi kita ya Jadi sudah ada Snack Yang disiapkan Untuk kita bisa Cukup Energi kita Untuk melakukan pendakian Dan tentunya kita Karena itu Tengah malam ya Kita pasti harus juga Melakukan stretching Untuk bisa memastikan Tubuh kita yang harusnya Biasanya jam biologisnya Adalah jam tidur Tentunya Perlu dikondisikan Selama 1 jam itu Untuk kita bisa Menyesuaikan dengan suhu Karena suhu juga drop Di malam hari Dan juga kita Perlu melakukan stretching lagi Untuk memastikan Kondisi Kaki kita Dan tubuh kita Bahu kita Baik upper Ataupun lower body Kita siap Untuk melakukan pendakian Yang cukup berat Sekitar Seribu meter elevasi Yang akan ditempuh Dalam waktu Sekitar Lima sampai Enam jam Kita sudah dapatkan sama meter ini Ketinggian sekitar 3500 meter Tinggal 200 meter lagi Elevasi ini Harus kita Tempuh dalam waktu Kurang lebih Satu jam lagi Menuju summit Sebelum kita Mengakhiri pendakian Nanti kita Perlu melakukan Penyetoran tampah Jadi sampah Yang kita hasilkan Baik organik Atau bukan organik Nanti akan Dikumpulkan Dan nanti akan Dilakukan penimbangan Juga Untuk melihat Berapa besar Sampah yang Sudah kita Produksi Pendakian Dan Nantinya Sampah Selipendakian ini Juga akan Dikelola Oleh penanggung jawab Sampah Yang sudah Ditunjuk Secara resmi Oleh Taman Nasional Ya tentunya Tadi ya Sampah Sampah Sangat sulit Untuk bisa dihindari Yang bisa dilakukan Adalah mengelolanya Sebetulnya itu Sehingga di dalam Proses pengelolaan ini Juga untuk Meminimalisir Terlalu banyak Sampah yang nanti akan Harus kita kelola Dan kita bawa turun Kita perlu sekali Membawa Misalnya tempat-tempat Makanan Untuk kita bisa melakukan Aktivitas Istirahat Ataupun Break Itu di dalam Perjalanan turun Sehingga penting banget Kita membawa Makanan-makanan Yang ada di dalam Tempat-tempat Yang bisa Meminimalisir Penggunaan Kemasan Gak perlu lagi Ada Zero Waste Journey Atau kampanye Zero Waste Journey Atau edukasi Zero Waste Journey Karena harusnya Ini udah menjadi Satu standar Norma gitu ya Orang udah paham Gitu bahwa Kalau dia naik gunung Itu ya udah Harus seminimal Mungkin sampahnya Dan harus membawa Turun sampahnya Jadi Nomor campaign Nomor education Karena itu Sudah terinternalisasi Sudah menjadi sesuatu Yang udah Ya 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 itulah yang harus kita lakukan Pada saat kita mendaki Ketika 7 R ini Sudah meresap Kedalam Kedalam Cara berpikir kita Dan cara kita bertindak Pada saat kita mendaki Sehingga Tidak lagi Diperlukan Heavy campaign Ataupun Ya Mendaki tidak perlu Diingatkan Untuk melakukan hal yang Sudah menjadi tanggung jawabnya Buat tahu Hidup secara Berkelanjutan itu adalah Bagaimana generasi Berikutnya Bisa memiliki Kehidupan yang Lebih Atau Minimal Sama kualitasnya Dengan Kualitas kehidupan Yang kita jalani sekarang Bukannya menurun Jadi Bagaimana Generasi selanjutnya Bisa Mendaki Menikmati Gunung Rinja ini Dalam kondisi Bahkan lebih baik Lebih asli Dari gunung Yang kita daki sekarang Arti dari Sustainable Living Adalah bagaimana Kualitas dan Cara hidup kita Sekarang Itu bisa Terjaga Dan dinikmati Dengan kualitas Yang sama Oleh generasi Yang berikutnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton